Papua New Guinea atau Papua New Guinea, yang berarti Papua Gini baru, secara resmi bernama negara merdeka Papua New Guinea. Nama New Guinea diberikan oleh Ortiz de Rates, yaitu orang Spanyol yang pernah mendarat di negara tersebut pada tahun 1545, karena penduduknya serupa dengan penduduk di Gini di Afrika. Sedangkan Papua, yang berarti berambut keriting, diberikan oleh seorang penjelajah asal Portugal bernama Jorge de Manassas pada tahun 1562, ketika menemukan pantai barat Provinsi Papua Indonesia. Pada Perang Dunia Pertama, Australia berhasil menduduki wilayah New Guinea yang saat itu dijajah oleh Jerman. Dan pada tanggal 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama wilayah New Guinea. Selanjutnya pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea, dan pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea. Namun pada tahun 1964, Dewan tersebut diganti dengan House of Assembly. Melalui Undang-Undang Identitas Nasional tahun 1971, ditetapkan nama negara ini menjadi Papua New Guinea atau disingkat PNG. Kemudian pada tanggal 16 September 1975, Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan penuh tanpa perang dari Australia, dan selanjutnya menjadi anggota persemakmuran Inggris atau Commonwealth. Meskipun terletak di dekat benua Asia, Papua New Guinea tidak secara resmi masuk ke dalam kategori benua Asia. Sebab Papua New Guinea secara geografis dianggap sebagai bagian dari Oceania, yaitu wilayah yang meliputi kepulauan Pasifik dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Papua New Guinea tidak termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan juga tidak termasuk anggota ASEAN. Meskipun Papua New Guinea pernah ingin menjadi anggota ASEAN, namun ditolak karena alasan letak geografis salah satunya. Selain itu, alasan kenapa Papua New Guinea bukan bagian dari Indonesia, karena perbedaan kolonialis. Sistem pemerintah yang dianut Papua New Guinea adalah Monarki Konstitusional Realm Commonwealth, di mana sistem pemerintahan ini mengakui Ratu Inggris Raya sebagai kepala negaranya, yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Papua New Guinea memiliki tiga bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, bahasa Hirimoto, dan bahasa Toktisin, serta tidak memiliki agama resmi. Port Moresby, merupakan ibu kota negara Papua New Guinea, yang didirikan pada tahun 1873. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 360 ribu jiwa, dan merupakan kota pasifik selatan terbesar di luar Australia dan Selandia Baru. Saat ini populasi manusia yang menghuni Papua New Guinea mencapai kurang lebih 9 juta jiwa. Dikutip dari igpi.kemenkeu.go.id, Papua New Guinea memiliki pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 28,01 miliar dolar Amerika, dengan pendapatan per kapitanya sebesar 3.500 dolar Amerika. Papua New Guinea sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun eksplotasinya terhambat oleh kondisi geografisnya yang rumit, permasalahan kepemilikan lahan dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur. Sehingga sektor-sektor pertambangan dan perminyakan, sulit dikembangkan secara optimal. Meskipun sulit dikembangkan secara optimal, Papua New Guinea masih memiliki beberapa industri pertambangan seperti pertambangan emas, tembaga, perak dan juga pertambangan minyak. Namun sekitar 85 persen penduduknya bergantung pada penghasilan dari sektor pertanian atau agrikultur. Dan diperkirakan 80 persen penduduk Papua New Guinea, masih tinggal di daerah pedesaan tanpa fasilitas modern, kesehatan dan pendidikan. Meskipun telah terjadi peningkatan tajam dalam perekonomian, sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Menurut Human Rights Watch, lebih dari 40 persen penduduk negara ini, masih hidup dalam kemiskinan meskipun kaya akan sumber daya alam. Kina, adalah nama mata uang resmi Papua New Guinea. Mata uang Kina tersebut terbagi dalam 100 to'e'ah, yang sudah diperkenalkan sejak 19 April 1975, yang menggantikan dolar Australia. Toya adalah kata dalam bahasa motu, untuk cangkang lengan yang terbuat dari kerang, yang sudah lama dipakai oleh penduduk asli di selatan Papua New Guinea. Di zaman dulu sebelum ada Kina, mereka menggunakan mata uang yang terbuat dari cangkang kerang hingga tahun 1930. Kina memiliki hubungan yang menarik dengan uang cangkang kerang yang telah lama digunakan masyarakat Papua New Guinea. Kina adalah sebutan untuk moluska kulit bibir emas Pincada Maksima dalam bahasa Melanesia Pidgin. Cangkang ini sebenarnya adalah katuk tiramutiara. Uniknya mata uang berbentuk koin ini, memiliki lubang di tengah-tengahnya. Dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Papua New Guinea telah menjalin hubungan sejak tahun 1973, yaitu dua tahun sebelum Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan. Hubungan bilateral kedua negara ini, cukup baik bahkan sangat baik, di mana adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintahan maupun pihak non-pemerintah. Papua New Guinea secara konsisten mendukung negara kesatuan Republik Indonesia, dengan melarang keras kegiatan anggota-anggota kelompok TPN atau OPM seperti kelompok KKB di wilayah Papua New Guinea, yang dapat merugikan kepentingan RI. Mengenai kerjasama perbatasan kedua negara, setiap tahunnya pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea membahasnya pada Forum Border Liaison Officer Meeting atau BLOM. Menurut data etnolog, Papua New Guinea merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia pada tahun 2023, dan diikuti oleh Indonesia di peringkat kedua. Diketahui negara tersebut memiliki 841 ragam bahasa, yang digunakan sehari-hari oleh penduduk lokal. Selain itu, Papua New Guinea memiliki hutan hujan ketiga terbesar di dunia setelah hutan hujan Amazon dan hutan hujan Kongo, dengan luas sebesar 288.000 km persegi. Papua New Guinea adalah salah satu negara paling heterogen di dunia, karena rumah bagi ratusan kelompok etnis. Kelompok-kelompok etnis ini banyak memiliki hubungan dengan berbagai tempat lain di dunia, seperti Cina, Eropa, Australia, Filipina, dan Mikronesia. Oleh sebab itu, diperkirakan ada seribu kelompok budaya berbeda di Papua New Guinea. Penduduk setempat memiliki nenek moyang yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, yang mereka sebut dengan Austronesia, yang berarti nenek moyang mereka tiba pada 4.000 tahun yang lalu. Menurut sejarah Huan, Papua New Guinea dulunya merupakan bagian dari anak benua prasejarah bernama Sahul. Benua prasejarah yang disebut Sahul itu, terdiri dari Tasmania, Australia, dan Papua New Guinea. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Papua New Guinea dan Australia merupakan satu daratan yang bersatu. Namun karena naiknya permukaan laut, Papua dan Australia akhirnya terpisah. Papua New Guinea merupakan negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di urutan kedua di dunia, menurut World Population Review tahun 2023. Papua New Guinea memiliki nilai indeks kejahatan 80,79. Kejahatan dengan kekerasan di negara ini, terutama dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat. Kejahatan terorganisir dalam bentuk korupsi, juga umum terjadi di kota-kota besar, dan sebagian besar berkontribusi terhadap tingginya tingkat kejahatan. Selain itu, kondisi geografis negara ini, menjadi salah satu faktor mudah terjadinya perdagangan narkoba dan manusia. Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui negara mana saja yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi di dunia, silahkan tonton link video yang berada di deskripsi, atau klik link di pojok kanan atas video ini. Meskipun ketidaksetaraan gender merupakan isu yang tersebar luas di Papua New Guinea, beberapa komunitas di negara tersebut bersifat matrilineal seperti suku Minangkabau di Indonesia. Perempuan adalah penjaga tanah tradisional yang dalam komunitas mereka merupakan sumber daya yang sangat berharga. Sertifikat tanah diwariskan ke perempuan, yang merupakan bentuk kekuatan sosial, yang juga menjadikan perempuan memiliki status yang lebih tinggi di masyarakat. Meski begitu, kekerasan terhadap perempuan yang dituduh melakukan sihir, masih marak terjadi di Papua New Guinea. Mereka ini dapat dituduh atas hampir semua hal, mulai dari kematian hingga kehilangan tanah. Menurut otoritas Papua New Guinea, wanita enam kali lebih mungkin dituduh melakukan sihir daripada laki-laki. Beberapa ritual dan inisiasi kuno masih lazim di Papua New Guinea. Misalnya suku Korowai, yaitu salah satu suku terakhir yang diakini masih mempraktikkan kanibalisme dan memakan daging sesama anggota sukunya. Mereka juga membunuh dan mengkonsumsi hahua, yaitu sebutan penyihir laki-laki yang dipercaya menjadi penyebab kematian misterius. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.